M-Block Space yang berlokasi di Bilangan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, resmi membuka M-Block Market pada tanggal 19 Maret 2021 lalu. M-Block Market merupakan toko swalayan yang menjual produk yang didominasi oleh produk UMKM lokal yang berkualitas dengan kemasan menarik. M-Block Market didirikan dengan tujuan memberi ruang bagi UMKM serta memberdayakan produk lokal agar berkembang dan dikenal masyarakat. M-Block Market buka setiap hari dari pukul 12 siang hingga 9 malam. Selama masa pandemi ini, protokol kesehatan diterapkan secara ketat oleh pihak pengelola. Seperti pengecekan suhu tubuh, mencuci tangan dan wajib menggunakan masker. Kapasitas pengunjung pun dibatasi, yaitu hanya menampung 50 persen dari total kapasitas atau sekitar 50 orang pengunjung. Yang cukup mengembirakan respon dari masyarakat dan juga stakeholder. Mungkin saya bagi menjadi dua ya. Masyarakat sangat antusias. Kenapa? Karena selain ini tempatnya adalah gudang bekas. Gudang bekas dulu tempat penyimpanan tinta, percetakan uang. Dan di sini dari gudang bekas kita sulap menjadi grocery store dan juga ada kafe-kafe. Itu memberi pengalaman tersendiri. Itu satu hal dari publik. Kedua dari publik itu juga cukup surprise, cukup kaget dengan performance atau dengan penampilan produk-produk lokal kita. Baik dari segi narasi, dari segi packaging, dari segi branding. Itu memberi, oh ternyata produk lokal kita sudah sangat bagus-bagus. Itu dari publik. Kini ada sekitar 2.500 produk UMKM dari seluruh Indonesia yang berkolaborasi dengan M-Block Market. Mulai dari produk makanan, minuman, madu, kopi, tanaman hidroponik, perawatan tubuh, hingga produk kerajinan tangan. Anjani adalah salah satu pelaku UMKM yang produknya dipasarkan di etalase M-Block Market. Ia menjual madu asli dari suku Badui, Banten yang dikemas secara menarik dan kekinian. Menurut aku yang M-Block Market ngebantu banget ya. Maksudnya dari awal grand opening, mereka dengan narasi produk lokal yang baik, story tentang produk lokal yang oke. Menurut aku sangat membantu aku untuk memasarkan produk aku juga. Karena konotasinya supermarket kan biasanya menjual barang-barang yang tidak ada historinya. Tapi M-Block Market ini kalau dilihat di social media segala macam itu sudah mengusung narasi bahwa produk lokal yang mempunyai cerita. Jadi untuk aku yang mencari wadah untuk bisa memasarkan produknya dengan cerita yang aku mau ambil, itu cocok banget sebenarnya. Sebenarnya masa pandemi ini justru menjadi momentum dan harapan. Kenapa? Karena sebelumnya, sebelum pandemi sebenarnya saya sangat mengamati ada spirit lokal is the new global. Jadi justru lokalitas ini yang harus di, bukan harus di ya, terjadi di mana-mana trennya. Jadi membeli dari tetangga, mengurangi emisi gas buang, segala macam itu kan muncul. Jadi lokalitas itu sentimennya memang muncul. Nah dengan itu, karena momentumnya sangat kuat, saya berharap teman-teman UKM untuk memanfaatkan atau meleverage spirit itu dengan cara membangun produk yang bagus. Bagi Handoko, masa pandemi COVID-19 merupakan momentum bagi para pelaku UMKM untuk bisa bangkit, berpikir kreatif, serta berinovasi dalam meningkatkan produk lokal sehingga bisa diterima oleh masyarakat. Mariani Goldiani, Yoga Pratama, Dai TV